Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 9 Oktober 2022 Bersama Romo Siprianus Tukan SSCC Dari Yogyakarta Selamat mendengarkan Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih Bapa, oma, yang putri, yang kakung, Romo, suster, pater, bruder Selamat hari Minggu, selamat bersuka cita bersama keluarga dan komunitas Hari ini kita bersama-sama memasuki hari Minggu Biasa yang ke-28 Firman Tuhan dan permenungan kita diambil dari Inji Lukas 17 ayat 11 sampai 19 Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Haleluya, haleluya Bersyukurlah dalam segala hal Sebab itulah yang dikehendaki Allah bagimu Dalam Kristus Yesus Tuhan bersamamu Dan bersama Romo inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Dalam perjalanannya ke Yerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea Ketika ia memasuki suatu desa Datanglah sepuluh orang kusta menemui Yesus Mereka tinggal berdiri agak jauh Dan berteriak Yesus guru kasihanilah kami Yesus lalu memandang mereka dan berkata Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyari Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya Orang itu adalah orang Samaria Lalu Yesus berkata Bukankah ke sepuluh orang tadi semuanya telah sembuh Dimanakah yang sembilan orang itu Tidak adakah diantara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah Selain orang asing ini Lalu Yesus berkata kepada orang itu Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan engkau Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudari Para pendengar setia delivery fresh juice yang dikasih Tuhan Sekali lagi selamat hari Minggu Selamat bersuka cita bersama keluarga dan komunitas Hari ini kita boleh bermenung dari firman Tuhan Ajakan bagi kita sebagaimana di dalam Pakit pengantar Injil Bersyukurlah dalam segala hal Itulah yang dikehendaki Allah Pakimu Ini kata-kata Tuhan Boleh menjadi permenungan kita di hari ini Bagaimana bersyukur Inilah yang menjadi inspirasi boleh bagi kita Satu dua poin ini boleh menjadi kekuatan bagi kita Boleh kita bermenung bahwa Dalam perjalanan hidup harian kita Bahkan seringkali saya merasakan Menjumpai juga Bahwa terkadang begitu mudahnya kita memohon Atau juga memohon pertolongan Memohon perlindungan Tetapi seringkali sesudah dikabulkan Atau kita mendapatkan apa yang kita mohonkan Seringkali juga kita bisa jadi lupa bersyukur Atau sekali lagi tidak mengkritik siapapun Atau juga tidak menyinggung siapapun Tapi kita boleh bertanya dalam diri kita Apakah seringkali kita intensi doa Seringkali sesudah kita ditolong oleh Tuhan Apakah kita juga tetap mengucapkan syukur Intensi syukur atas setiap kali terkabulnya Doa permohonan atau setiap kali Apa yang kita selaraskan dengan kehendak Tuhan itu terwujud Kita boleh bertanya seringkali Kita lupa kalau Tuhan sudah mengabulkan Atau memberi kita Lalu sesudahnya kita menderita lagi Baru kita datang memohon kepada Tuhan Kita hari ini bagi saya Ajarkan bagi Tuhan menyadarkan kepada kita Kita bersyukur bukan hanya pada saat kita Menderita atau bahkan sebaliknya Tapi kita bersyukur di dalam segala hal Ini boleh menjadi poin pertama yang kita renungkan Dan yang kedua Gambaran yang diberikan oleh Yesus bagi kita Orang Samaria tentu adalah Tadi itu orang Samaria Dia juga orang Kusta Jadi dia mengalami penolakan dua kali Itu kita tahu bahwa bangsa Israel adalah Orang yang dipilih Serta selalu orang Samaria adalah Orang yang di luar bangsa pilihan itu Jadi dia kena Kusta Lalu dia orang yang terbuang Atau tidak dipandang Tetapi itulah gambaran Bahwa orang yang tidak semestinya Tetapi dipakai dipilih oleh Allah Atau juga dengan kata lain Ia memiliki rasa syukur yang luar biasa Ketika ia menyadari bahwa Ia disembuhkan oleh Tuhan Menyadari bahwa dalam perjalanannya Ia menyadari menjadi sebu Ia kembali Sambil memuliakan Allah dengan suaranya Ia sujud di depan kaki Yesus Dan mengucap syukur kepada Dan lihatlah respon Tuhan Yesus mengingatkan kita seringkali Jadi kita jadi orang Katolik Tapi seringkali kita lupa bersyukur Kita diingatkan oleh Yesus sendiri Untuk senantiasa menyadari ini Ingatlah bahwa Yang kedua Poin ini Berdirilah dan pergilah Imanmu telah menyelamatkan Iman Dan kadang kita dalam perjalanan hidup Kalau kita tidak sungguh percaya Teringkali apa yang kita minta Hanya sesuai dengan keinginan kita Tanpa dibaringi Dengan keyakinan Bahwa ini selaras dengan kehanda Tuhan Dari bacaan ini kita boleh belajar Tuhan Yesus mengingatkan kita Berdirilah dan pergilah Juga Yesus menyampaikan hal ini Kepada orang Samaria Karena ia memiliki Tadi itu rasa syukur yang kuat dalam dirinya Kita boleh belajar dari orang Samaria Yang sungguh-sungguh menyadari Mau bersyukur Untuk dalam segala hal Untuk senantiasa Merasakan kebaikan Tuhan Dengan kata lain Orang yang punya Rasa syukur yang besar Melihat segala sesuatu Dalam nada positif Dalam suasana yang selalu Membawa energi yang baik Dan itu menguatkan setiap kita Karena Allah sendiri Mengadukrahkan kepada kita Memberi inspirasi kepada kita Untuk senantiasa bersyukur Di dalam segala hal Ajakan untuk kita sekalian Hal senada itu juga Diungkapkan oleh surat Kedua Rasul Paulus kepada Timotius Mengajak kita sekalian Jika kita mati dengan Kristus Kita pun akan hidup dengan dia Jika kita bertekun Kita pun akan ikut pemerintah dengan dia Jika kita menyangkal dia Dia pun akan menyangkal kita Jika kita tidak setia Dia tetap setia Karena dia tidak dapat menyangkal diri Allah setia Mendampingi dan menyertai kita Apapun keadaan kita Meskipun seringkali kita merasa Tuhan tidak ada Tetapi ingatlah bahwa Allah tetap setia Dia tidak dapat menyangkal diri Tetapi lalu Kita tidak memakai Oh mentang-mentang Tuhan Allah ini setia Lalu kita semakin tidak setia Kita belajar Tentu boleh bertermin Dari pengalaman dan firman Tuhan hari ini Membantu kita untuk selalu bersyukur Di dalam segala hal Semakin beriman Dan senantiasa Bertekun di dalam perjalanan hidup Harian kita Dan tetaplah setia Kepada Tuhan Yang memanggil kita Allah yang maharahim Menganugerahkan berkat Bagi keluarga dan komunitas kita Bagi semua mereka yang merayakan Hari ulang tahun kelahiran pada hari ini Hari ulang tahun perkawinan Dan juga semua Yang ada dalam proses pemulihan Juga mereka yang Sungguh-sungguh Mengalami kesulitan Karena dampak dari ekonomi ini Dan semua dikuatkan oleh berkat Allah yang maha kuasa Papa dan putra Dan roh kudus Amin Tuhan Yesus memberkan Salam Fresh Juice Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendingarkan Fresh Juice Minggu 9 Oktober 2022 Terima kasih Kepada Romo Siprianus Tukan Untuk kerenungannya Pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice Edisi selanjutnya Jaga kesehatan Dan salam Fresh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.